Oke, kita mulai ya, Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada hari ini, tanggal 23 November 2020, jam 7, kelas hidrologi untuk kelas C, saya akan buka dengan bahasan yaitu adalah bagaimana cara menjelaniasi batas das dan menganalisis hujan wilayah menggunakan metode poligontism tapi berbasis GIS. Dengan memanfaatkan data spasial yang sudah provide, sudah ada di portal pemerintah kita sehingga kita bisa memanfaatkan untuk kemudian dijadikan acuan ketika Anda mau meneliti atau Anda sebagai mahasiswa mungkin untuk tugas akhir nanti atau tugas-tugas berkaitan dengan sumber daya air. Nah, saya sudah share, jangan lupa Anda juga harus absen di learning, kemudian saya sudah share bahan ajarnya, di mana bahan ajar itu adalah pelatihan sebetulnya, bahan ajar pelatihan yang saya buat. Bekerjasama dengan timbunan manusia sipil di Unjani pada tahun 2019, kalau nggak salah. Saya buat panduan bagaimana cara menjelaniasi batas das, kemudian poligontism, kemudian HKMS, yang nanti juga Anda akan mendapatkan itu di hidrologi, itu sudah saya buat, silahkan Anda pelajari. Tahap-tahap nanya, kemudian contoh-contohnya juga saya sudah share. Bagaimana, terutama gini, saya menggunakan ArcGIS sebagai platformnya, sebagai software, alat bantu sebetulnya, alat bantu untuk bisa menganalisis batas das, kemudian poligontism. Kalau nggak salah, ArcGIS juga sudah kalian install. Kalau misalkan ada yang mau mengikuti kuliah ini dengan menggunakan ArcGIS-nya, silahkan. Tapi saya rasa lebih baik Anda fokus saja dulu di Zoom ini, karena Zoom ini nanti saya akan upload di YouTube, seperti biasa, nanti Anda bisa melihat berulang kali untuk mencoba membuat atau menganalisis das yang diinginkan oleh Anda. Terutama lokasi, lokasinya dimanapun juga, di sebelumnya itu Anda bisa mendapatkan data-data itu, sehingga Anda bisa menganalisis batas das yang sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan lokasi kajian misalnya. Oke, untuk pertama-tama, tolong dibuka dulu. Apa namanya videonya? Saya akan screenshot terkait dengan absensi. Coba dibuka dulu. Yang sudah mandi ada, yang baru cuci muka juga ada. Yang baru bangun ada nggak? Banyak juga ternyata. Oke, saya tunggu dulu. Oke. Ini ada dua layar ya. Ada dua layar, akan saya coba screenshot. Oke, layar pertama. Hitungan tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, layar kedua. Layar kedua. Layar kedua. Oh, tadi layar pertama. Gak-gak. Saya ulangi ya. Ini layar pertama nih. Satu, dua, tiga. Anda kan nggak tahu ada di layar menayah. Terus, layar kedua. Satu, dua, tiga. Sudah. Oke, kita masuk ke bahasannya. Kita masuk ke bahasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung responsif saja ya. Saya tidak akan memberikan waktu. Silahkan bertanya tidak. Tapi kalau Anda mau bertanya, silahkan. Pak, silahkan diulangi. Itu responsif saja. Anda langsung, apa namanya, resen atau langsung bicara juga tidak apa-apa. Oke, saya coba share bahannya. Nah. Nah, ini adalah, apa namanya, tutorial gitu ya. Atau petunjuk, petunjuk, bagaimana cara mendownload data, bagaimana cara menganalisisnya yang sudah saya share ke kalian gitu ya di e-learning. Pertama adalah, ketika Anda mau mendelaniasi batas das, Anda perlu peta dasar. Nah, peta dasar yang diperlukan, pertama adalah peta jaringan sungai. Peta jaringan sungai itu, ya adalah poliline, ya, garis-garis yang menunjukkan kerasa atau arah-arah aliran sungai yang ada di lokasi yang Anda akan tuju. Misalnya di provinsi, di kabupaten, misalnya di satu daerah, nah, itu biasanya ada jaringan sungai. Nah, Indonesia, gitu ya, dengan adanya badan informasi dan geospasial, namanya BIG, gitu ya. Nah, BIG ini sudah membuat peta-peta garis, peta jaringan sungai, di BIG namanya portal BIG, itu adalah badan informasi geospasial yang sudah provide, memberikan data berupa peta garis, namanya peta rupa bumi. Nah, di dalam peta rupa bumi itu ada peta garis, peta jaringan sungai, ya, peta jaringan jalan, peta batas administrasi, kemudian peta-peta guna lahan, ada sawah, ada kebun, ada pemukiman, dan sebagainya. Nah, itu berupa SHP. SHP itu adalah data faktor. Jadi, peta vektor, peta SAP itu singkatan dari shapefile, gitu ya, SAP, shapefile, yang mana shapefile itu adalah jenis file, extension file yang bisa dibaca oleh agis, gitu ya. Atau oleh program lainnya, seperti misalkan Quantum GIS, gitu ya, ada juga GlobalMaper, ada juga blablabla GIS, banyak sekali ya yang namanya software, ya, yang bisa membaca atau menganalisis spasial. Nah, yang kita gunakan adalah menggunakan agis dari Esri, gitu ya, karena ini memang yang digunakan oleh beberapa pemerintah, beberapa dinas atau kementerian juga menggunakan GIS-nya, menggunakan agis, gitu ya, sebagai platformnya, sehingga kita coba dekati dengan agis. Nah, peta yang disediakan, gitu ya, itu adalah di tanahair.indonesia.go.id. Anda klik, nanti akan masuk ke portalnya, kemudian langkah-langkahnya, daftar dulu, registrasi, dan sebagainya, ya. Registrasi, dan sebagainya, saya akan skip, Anda baca saja di, apa namanya, di tutorial yang sudah saya kasih, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk tampilan, ya, bentuk tampilan, jadi, user interface, ya, interface, jadi bentuk interface-nya seperti ini, gitu. Nah, di sini ada, ada istilah masuk, username, mendownload, dan sebagainya, Anda baca ini, ya, untuk Anda praktekkan di rumah. Nah, Nah, baru saya akan masuk ke cara-cara mendownloadnya, ya. Nah, saya akan coba langsung praktekkan, gitu ya. Saya sudah punya account, ya, saya sudah punya account sebelumnya, saya sudah daftar, kemudian saya akan coba masuk. Ya, masuk dengan username dan password-nya, saya sudah punya, gitu ya. Username dan password-nya saya sudah punya, saya akan masuk, kemudian nanti tampilannya akan mudah-mudian jaringannya nggak error, ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi portalnya lagi error ini aja deh saya tidak akan praktekan kebetulan saya sudah download datanya nah ini nih ini anda baca saja ya anda baca saja semua yang ada disini bagaimana cara mendownloadnya pesan ini saya sudah kasih juga ya ada tanda ya cara-caranya kemudian terus ada lagi download peta dem kalau peta dem coba mungkin ini kalau peta dem mudah-mudahan tidak masalah ya saya akan buka nah kalau peta dem bisa nih kenal air error kali ini kalau kita masuk peta dem bisa ya selamat menikmati nah ini peta dem bisa nih jadi dem nas sebetulnya untuk dem nasi memang kita butuhnya adalah data dem nasi dimana data dem nasi itu istilahnya adalah digital elevasi model nasional gitu ya nasional itu berarti Indonesia jadi ini adalah semua data dem dem itu digital elevasi model dimana ini menggambarkan ketinggian nah digital elevasi model dem ini menunjukkan ketinggian di setiap titik yang ada di Indonesia dan ukurannya per 8 meter jadi setiap 8 meter dia mempunyai nilai unik dia mempunyai nilai yang masing-masing berbeda nah 8 meter itu sudah kotak seperti yang saya sampaikan waktu di awal yang namanya resolusi yang namanya skala dari peta raster peta spasial itu bukan skala batang bukan skala 1 banding 25 ribu bukan tapi adalah terlihat dengan resolusi nah dimana digital elevasi ini kalau misalkan mempunyai resolusi 8 meter itu relatif cukup bagus namanya high resolution namanya high resolution atau disebut dengan resolusi yang tinggi nah ada juga data yang satu kotaknya satu selnya satu ukuran demnasnya itu satu ukuran demnya itu ada yang 30 meter ada yang 90 meter nah untuk demnasional itu mempunyai ukuran sel 8 meter ini relatif sudah cukup baik nah demnas ini digunakan untuk menganalisis jaringan sungai jadi Anda bisa membuat jaringan sungai Anda bisa membuat kemudian anak-anak sungai yang dimana dan Anda bisa membuat yang namanya batas das yang kemarin saya ajarkan secara manual bagaimana cara menganalisis batas das nah ini kalau ini kita akan menggunakan tool sebagai acuannya oke saya coba sampaikan bagaimana cara mendownloadnya Anda masuk ke situs ini ada silahkan Anda baca kemudian saya akan coba download kemudian ada pilih demnas ada dua opsi ada demnas dan ada batnas kalau demnas itu di darat jadi elevasi-elevasi yang ada di darat namanya dem nah kalau elevasi-elevasi yang ada di bawah permukaan laut atau di bawah sungai namanya batnas atau batin metri nasional jadi batin metri itu adalah ketinggian nilai elevasi yang ada di bawah permukaan air laut namanya batin metri nasional nah yang kita pilih adalah demnas ya demnas kita pilih kemudian ternyata tidak bisa juga sudah ya oh ini bisa nah nah Alhamdulillah ini bisa nih nah ini adalah demnas ini demnas kemudian disini terdiri dari kotak-kotak kecil nah kotak-kotak kecilnya itu adalah menggambarkan istilahnya Belad ya kalau di istilah peta di Indonesia itu Belad Belad itu kotak kotak dimana ada nomornya dan nomornya itu sesuai dengan lokasi ada penamaannya itu sesuai dengan penamaan yang umum yang baku di istilah ke geodesian ya istilah istilah topografi yang ada di Indonesia itu menggunakan nama-nama kotak gitu namanya Belad nah saya akan coba pandu Anda menuju ke ini zoom dipakai scroll scroll mouse gitu ya Anda bisa zoom out zoom in saya akan coba bawa Anda ke kota Tasik Malaya kabupaten Tasik Malaya nah kabupaten Tasik Malaya nah nah di kabupaten Tasik Malaya ternyata kalau kita lihat di situsnya itu ada yang jaringan-jaringan sungai yang warna-warna garis-garis berlek berlikaliku itu namanya sungai nah ini sungai kemudian ini ada sungai dan sebagainya nah ini saya akan bawa Anda ke sungai ini namanya sungai Ciulan ya saya akan coba analisis batas tas Ciulan jadi di kota Tasik nah berarti ini ada ada berapa kotak yang harus kita ambil ada berapa belad yang harus kita ambil ternyata ada satu oke satu misalkan dua tiga satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sepilan harusnya ada sembilan sembilan kotak sepuluh sebelas dua belas ada dua belas ada dua belas jadi caranya Anda tinggal klik nantikan keluar nah disini ada ketulisan Demnas 1308 strip 13 nah ini adalah identitas nama dari kotak ini terus Anda tinggal klik Demnasnya nanti akan Anda download secara otomatik download masuk ke misalkan saya akan simpan di pertemuan ke 23 November 2020 terus dia akan langsung mendownload sampai dia beres oke nah itu cara menundut terus menundut-dundut yang lainnya tutup dulu pindah ke yang sini tinggal klik aja terus Demnas klik Anda download Anda akan menundut ya kemudian Anda simpan di folder yang sama desain nah itu adalah proses untuk mengambil data ya mengambil data spasial yang ada di di situsnya portal BIG di situs atau di portal BIG saya penasaran dengan pengharian harusnya ini bisa sembari yang itu mendownload saya akan coba masuk sini tapi sayangnya tanah air ini Indonesia tidak bisa diakses nanti Anda coba di rumah ya mengakses nah kalau ini sudah mendownload dua saya sudah mendownload dua saya sudah mendownload dua nah ini yang jadikan acuan kita jadikan acuan untuk menganalisis batas gas oke nah sekarang panggil upmapnya ya upmapnya Anda buka start gitu ya kemudian upmap nah upmapnya Anda buka klik klik ada pengenalan terkait dengan software ini tampilan mukanya seperti apa file menu seperti apa bagaimana cara menganalisis data-data yang sudah data faktor misalkan menampilkan data faktor menampilkan data raster itu semua ada semua ada di tutorialnya silahkan Anda baca saya tidak akan bahas di sini silahkan Anda baca kemudian Anda aplikasikan nah ketika sudah terbuka upmapnya dan kita akan memasukkan data yang tadi kita download ada dua cara tiga cara sebetulnya bisa Anda buka posisi hasil downloadannya misalkan pakai explorer gitu ya seperti ini ideologi 23 November nah data ini ya data dua ini ini Anda bisa blok semuanya kemudian klik tahan masukkan ke upmap sampai ke buka upmapnya baru Anda bawa ke sini langsung lepas itu cara yang cara satu gitu ya kalau mau apa namanya memasukkan data dan dia akan masuk seperti ini data cara kedua cara kedua Anda bisa menggunakan akatalog disini ini ada akatalog kalau tidak ada disini ada akatalog salah satu nah ini nah ini akatalog Anda klik akan muncul seperti ini terus Anda rujuk ke folder yang Anda inginkan tempat folder tempat tadi Anda download dimana di punjani 2021 1 ideologi gambar nah ini satu-satu kalau ini klik masukkan sini nah disini ada tulisan unknown spatial reference ya jadi data yang didownload itu tidak mempunyai sistem koordinat yang sistem koordinat saya sudah jelaskan sebelumnya ya ada sistem koordinat geografis ada sistem koordinat dtm nah demnas itu kemungkinan besar dia ada unknown spatial reference jadi tidak ada sistem koordinat nanti kita akan masukkan sistem koordinat oke terus satu lagi ini baru satu satu lagi saya masukkan nah dia sama unknown spatial koordinat oke nah itu ya ada dua cara cara ketiga gitu ya cara ketiga adalah ini saya buang klik kanan saya buang saya remove gitu ya cara ketiga adalah dengan menggunakan add data disini nah itu silahkan mana yang lebih enak gitu buat anda data disini sebelumnya kalau anda belum kalau misalkan anda nanti akan bentuknya seperti ini nah gini ini kosong semua nah mungkin anda akan seperti ini nah baru anda ketika anda menggunakan metode ini nah anda harus menggunakan istilahnya adalah connect to folder jadi harus mengkonekkan dulu si software ini dengan folder yang anda si file ini ya si update ini dengan tempat dari file spasial anda berada oke saya akan saya akan klik ya connect to folder-nya cukup sekali saja jangan berkali-kali cukup sekali nanti disini akan muncul connect folder seperti ini folder koneksinya jadi saya akan akan menggunakan data di drive semua drive di e itu akan dibaca oleh software ini jadi tinggal anda double klik disini baru anda rujuk ke posisi folder yang tadi sudah anda simpan datanya disini ya oke kalau ini bisa di blok kemudian dimasukkan ke sistemnya disini ada unknown special reference dia tidak mempunyai sistem koordinat special reference itu adalah referensi spasialnya atau sistem koordinat dia tidak punya nanti kita harus definisikan cara mendefinisikan suatu sumber data itu sudah dibahas ya di tutorial silahkan anda baca nanti juga saya akan pakai kan disini nah ternyata memang ini sudah ada tiga cara yang memasukkan data baik itu raster maupun vector caranya tiga cara tadi silahkan digunakan bebas nah kita klik sekarang kita ingin tahu nih sumber data yang kita download itu seperti apa nah caranya adalah kita klik kanan datanya salah satu datanya terus kita propertikan kemudian kita cek source nya nah di source ini ada keterangan bahwa ke cluster informasinya jumlah kolom dan jumlah baris ada 3.333 kolom dan 3.333 baris artinya satu sel itu jumlah selnya ada sekitar 3.300 kali dengan 3.300 jadi ukuran selnya adalah 7,5 pangkat sekian nah ini karena ini masih belum meter satuannya satuannya masih belum proyeksi belum GTM masih menggunakan metode disini ada special difference nya undefined tapi undefined nya berupa ini nih minus 7,5 ya dan 108,25 108,5 dan minus 7,5 tapi special difference nya adalah undefined nah informasi ini ini sangat penting jadi informasi ini menggambarkan bahwa yang namanya ini minus 7,5 itu adalah lintang selatan minus 7,5 anda harus ingat ya bahwa Indonesia itu berada di ada yang berada di lintang utara berarti di atasnya dari satu lintang utara dan yang berada di bawah dari lintang di bawah dari garis satu lintang utara yaitu lintang selatan nah kalau misalkan posisinya itu adalah di lintang utara dia adalah plus kalau di bawah di bawah garis satu lintang utara adalah lintang selatan dia dilainya negatif jadi minus 7,75 itu adalah 7,5 derajat lintang selatan nah kalau kiri-kanan left-right atau barat timur nah itu adalah terkait dengan bujur timur nah bujur timur kita itu adalah 106 kalau nggak salah sama dengan 109 kalau nggak salah coba dicek aja nanti di google atau di di peta dulu anda belajar kan di geografi di SD atau SMP Indonesia terletak di antara sekian terjat tentang selatan sekian terjat tentang utara 108 100 sekian derajat bujur timur sampai dengan 100 sekian derajat bujur timur nah kita itu ada di lintangnya dua utara selatan dan bujur timur nah posisi bujur timur itu 108 ya kalau untuk yang lokasi ini ada di 108 nah jadi kalau anda lihat ada data seperti ini ini itu adalah sistemnya adalah geografis sistemnya adalah geografis koordinat sistem namanya geografis koordinat sistem ya ini sistem koordinat geografis dimana ini sangat penting kalau kita bicara sumber daya air kalau kita bicara teknik sipil ini sangat penting geografis koordinat sistem ini adalah posisi koordinat yang sifatnya geografis nah itu ada yang derajat ya ada derajat ada menit ada detik contoh 7 derajat 45 menit 30 detik ya pintang selatan nah namanya derajat menit second atau DMS derajat menit second ada yang nulis 7 derajat kemudian 45,50 menit nah itu disebut dengan derajat sorry desimal jadian derajat degree ya kalau ini degree menit second kalau ini degree menit second kalau yang tadi saya sebutkan adalah degree desimal menit jadi yang menitnya ada desimalnya kalau ini contoh adalah 7 derajat 45 menit gitu ya 7 derajat 45 menit dan ini misalkan 30 detik nah ini adalah degree menit second kalau saya bicaranya adalah 7 derajat gitu ya tetapi ini 45 koma 30 45,30 menit nah ini disebut dengan degree desimal menit jadi menitnya yang mempunyai desimal nah disini menitnya yang mempunyai desimal nah ada juga yang sebut dengan desimal degree desimal degree jadi yang desimalnya itu yang derajat jadi menulisnya adalah 7,50 derajat 7,50 derajat nah ini sebut dengan desimal degree ya ada 3 penulisan sistem geografis sistem lintang bujur gitu ya atau sistem derajat lokasi di Indonesia atau di dunia ada yang degree menit second ada yang degree desimal ada yang ada yang desimal degree nah desimal degree itu yang contoh ini ini adalah desimal degree ya ini contoh desimal degree bagaimana cara meng-convertnya itu ada teori geodesi mungkin saya tidak Anda tidak perlu tahu Anda sudah ada software kalau orang geodesi itu Anda harus tahu teorinya Anda kan hanya memanfaatkan data spasial untuk kemudian dijadikan menjadi tools ya kemudian untuk menganalisi suatu sumber daya air jadi Anda tidak perlu tahu detail bagaimana cara meng-convertnya meng-convertnya tidak perlu Anda cukup tahu bahwa ini adalah sistem koordinat yang ada di dunia nah ini nah data yang kita dapatkan ini adalah berupa desimal degree tetapi sekali lagi disini ada tulisan bahwa disini itu adalah source-nya undefined berarti belum didefinisikan walaupun posisinya sudah desimal degree tapi belum belum ada keterangan bahwa itu adalah desimal degree nah sehingga ini Anda ubah dulu menjadi desimal degree caranya di tutorial ada ya jangan Anda baca nanti nah disini ada data management tools terus ada proyeksi dan transformation gitu ya projection and transformation kemudian Anda klik Anda define kan tadi keterangannya undefined jadi keterangan disininya di demnas ini adalah undefined nah tulisannya adalah undefined nah ini undefined disini undefined nah berarti undefined itu belum terdefinisi nah sehingga langkah yang harus Anda tempuh adalah dengan cara mendefine ya dengan cara memberikan definisi di file tersebut namanya define projection kita akan mendefinisikan proyeksinya disana sistem codeler seperti apa oke kita klik define projection double klik sehingga akan muncul kotak dialog seperti ini ya keterangannya ada di sebelah kanan ini define projection adalah tools untuk bla 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 silahkan Anda baca nah cara untuk memasukkan datanya bisa di ada beberapa cara ya bisa Anda klik amplop kuning ini kemudian Anda rujuk datanya seperti ini atau bisa Anda klik yang panah ini karena ini sudah tampil ya di 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 anda klik aja salah satu gitu bisa seperti itu atau ya ini saya dilakukan dulu atau Anda buka table of contentnya Anda klik dan drag masukin sini sama saja ya sudah tiga cara nah sekarang kita lihat koordinat sistemnya unknown ternyata unknown itu tidak diketahui saya tidak si sistem tidak mengetahui si file petak kita itu sistem koordinatnya apa nah sedangkan ini harus dihindari kalau Anda mau mengandalkan suatu data spasial ini harus dihindari jadi harus mendefinisikan datanya seperti apa baru Anda akan definisikan datanya caranya adalah klik disini disini klik ini klik untuk mendefinisikan koordinat sistem klik setelah Anda klik Anda akan keluar tampilan seperti ini ini disebut dengan spatial reference property property terkait dengan sistem koordinat terkait dengan referensi spasial referensi spasial itu terkait dengan koordinat nah koordinat yang tadi saya sampaikan itu adalah sistem koordinat geografis nah sistem geografis itu yaitu lintang bujur dan dalam bentuk derajat namanya geografis koordinat sistem nah kalau Anda mau menghitung suatu luas dari suatu das itu tidak bisa menggunakan data yang sifatnya bujur data yang sifatnya derajat data yang sifatnya menggunakan geografis tidak bisa Anda harus menggunakan sistem proyektif nantinya jadi yang sifatnya derajat itu dirubah diprojektifkan menjadi sesuatu yang lurus sesuatu yang datar sehingga Anda bisa menghitung luasnya nah sehingga muncul lah yang namanya spatial reference property ini nah sedangkan data Anda terkait adalah masih unknown belum ada apa-apanya belum ada keterangan bahwa dia itu geografis atau dia itu proyeksi sehingga Anda harus merubah unknown ini menjadi suatu yang terdefinisi yang tadinya unknown menjadi define yang tadinya unknown undefined menjadi define harus kita kasih informasinya informasinya adalah bahwa data yang kita download adalah geografis koordinat sistem jadi saya sampaikan minus 7,5 adalah hitam selatan 108 adalah 7 timur berarti itu adalah bukan meter dan mungkin seluas ini 7,5 meter 108 meter kan tidak mungkin logiknya jadi itu adalah derajat jadi itu koordinatnya adalah derajat sehingga unknown ini kita ubah kita ubah saya ulangi sekali lagi kita ubah unknown ini akan kita ubah menjadi geografis koordinat sistem kemudian Anda double klik disini ada banyak sekali opsi ini opsi itu terkait dengan datum datum itu adalah datum itu adalah titik referensi acuan titik referensi acuan yang di Indonesia itu hanya satu disini adalah yang dunia pilihnya dunia kemudian pilihnya WGS 1984 ketika Anda ditanya datum Indonesia yaitu WGS 1984 kenapa saya juga tidak tahu tapi adalah ketentuan yang digunakan sebagai titik acuan kalau titik acuan kita pegang saja jadi semua koordinat kita adalah WGS 1984 sebagai titik referensinya ini WGS 1984 kita okekan jadi si demnas ini akan mempunyai koordinat sistem WGS 1984 saya okekan saya okekan selesai coba kita lihat sekarang kita lihat propertinya ternyata setelah baru kita lihat special referensinya adalah tadinya unknown menjadi noun yang tadinya undefined menjadi define yang tadinya unknown menjadi noun yang tidak diketahui sekarang sudah diketahui bahwa special referensinya adalah geografis koordinat sistem atau GCS dengan datumnya WGS 1984 terus satuannya masih bujur masih derajat sorry satuannya masih derajat ini satuan selnya masih derajat nah ini harus kita ubah menjadi meter kita harus ubah menjadi meter kok ribet amat sih ini saya kasih penjelasannya tapi kalau Anda lakukan download download kemudian rubah itu dalam waktu di bawah 2 menit selesai saya ngomong panjang lebar karena untuk menjelaskan ke Anda ini betapa pentingnya yang namanya koordinat sistem dan ini untuk batas das dan politon sistem kita cukup satu pertemuan jadi minggu ke depan kita masih bahas ini ini penting ketika Anda nanti belajar PBA belajar kemudian di kelas akhir di rekayasa sungai ini akan sangat membantu bagi Anda oke terus setelah itu baru kita proyeksikan kita proyeksikan namanya ada sistem proyeksi koordinat nah sistem proyeksi koordinat itu sebetulnya merubah kalau di sini ya ini ada halaman berapa ya ini semua ada di 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 perhatian ya coba Anda pelajari nah ini mungkin saya sudah jelasan sebelumnya bahwa di Indonesia itu yang namanya sistem geografis koordinat sistem itu tidak bisa digunakan untuk menganalisis luas-luas menganalisis panjang sungai menganalisis luas das tidak bisa harus kita proyeksikan dulu menjadi UTM nah di Indonesia proyeksi itu dibagi menjadi termasuk ke dalam zona UTM universal transfer mekator nah UTM ini di Indonesia dibagi menjadi beberapa zona dimana zona ini ada zona 46 47 48 49 sampai 54 dan masing-masing zona pun dibagi dua ada yang di atas dari garis satu istiwa dimana garis satu istiwa itu adalah 0 nah ini garis satu istiwa terutama di kota Pompianak di mana lagi lah ya di Sulawesi juga ada Dhal Merah dan sebagainya di atas dari garis satu istiwa adalah zona utara Norton dan di bawah garis satu istiwa itu adalah Selatan atau Shorten ya jadi ada Norton dan ada Shorten Shorten nah ini menjadi acuan contoh asik Malaya yang jadikan saya acuan untuk pelatihan untuk kuliah ideologi ini adalah di zona 48S nah jadi kita patok kita harus tahu posisi kita di mana posisi kita ada di 48S ada di 48S atau 49 kalau nggak salah 49 ya sorry tasik Malaya itu ada di 49 kita lihat 48 atau 49 karena perbatasan ya tasik Malaya itu perbatasan di 48 atau 49 pilih salah satu saja tidak masalah Pak saya salah saya salah miliki 48S nggak masalah nanti sistem akan mengkonvert sendiri nilai-nilai X-Y nya sesuai dengan zonanya kalau dia 49 dia akan masuk ke 49 kalau kita definisikan 48 si sistem akan masukkan ke 48 dan itu masih tetap akan masuk ke dalam sistem globalnya nah ini adalah zonanya kita ambil zona 48S saja contoh kita akan ambil 48S nah nah sehingga kita balik lagi ke proyeksi dan transformasi nah disini baru ada yang disebutkan project kalau raster ini ya project raster kalau yang proyek ini buat yang kalau yang ini tuh buat yang vektor yang sifatnya garis nah kalau ini adalah project raster untuk yang jenis-jenis raster nah ini project raster anda double click kemudian anda masukkan datanya yang ini nah disini ada keterangan bahwa si data demnas ini mempunyai koordinat sistem adalah geografis koordinat sistem dia mempunyai sistem koordinatnya adalah WGS 19 GeoGCS ya Geographic Koordinat Sistem dengan datumnya 1984 WGS nah disini anda masukkan mau disimpan dimana datanya data yang hasil dari proyeksinya yang tadinya geografis akan dirubah menjadi proyeksi atau istilahnya menjadi UTM jadi memang kalau di industri di industri kesipilan datanya itu data geografis atau data UTM jadi kalau kita samakan saja dengan dengan bahasanya di industri bahwa peta yang sudah diproyasikan namanya peta UTM nah ini outputnya kita kasih dimana nih peta UTM anda disini anda tinggal klik aja yang kuning mau disimpan dimana nah dia akan langsung baca ke hard drive mau disimpan dimana saya akan coba simpan di bahan ajar yang sama sebaiknya anda tulis namanya sama dengan ini yang di atas dem 130814 tapi dikasih nama disini adalah underscore UTM 48S underscore UTM 48S artinya ini adalah sudah diproyasikan menjadi 48S terus nama filenya jenis filenya anda ubah dari TIF menjadi IMG kenapa IMG pak nah disini anda bisa baca ketika anda membuat merestore suatu data anda harus dikasih extension file bisa BIL bisa BIP bisa BMP bisa Image AirDash Image bisa JPEG bisa TIF nah saya sukanya adalah IMG karena memang ini yang di aplikasi aplikasi lain ini bisa apa namanya universal dibacanya juga apa namanya karena mungkin juga apa namanya karena sudah terbiasa dengan IMG dari awal saya belajar saya selalu menggunakan IMG anda silahkan mau TIF juga bisa mau IMG juga bisa mobil BIP BMP JPEG saya sarankan bagi IMG karena kalau IMG itu relatif analisis spasialnya masih berlaku di semua aplikasi saya sarankan IMG saya tulis dot IMG nah sehingga ini akan berubah menjadi sesuai dengan posisi yang anda inginkan nah terakhir adalah output coordinate system nah output coordinate system itu adalah sistem coordinate yang diinginkan dirubah dari geografis menjadi apa nah sehingga kita akan buat disini sesuai dengan yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan merubah dari geografis ke UTM nah UTM itu berada di projected coordinate system ini anda double click klik gitu ya kemudian anda pilih UTM ya karena saya bilang di Indonesia itu adalah universal transfer merkator atau disini UTM nah double click UTM nya jangan pilih Indonesia tapi pilih WGS 1984 ya ingat kita menggunakan WGS 1984 double click kemudian kita ada di Banner di selatan ya ada di selatan karena pasir ada di selatan dari satu dan kita tadi sudah tahu bahwa posisinya ada di 48 ya tinggal anda okeikan simple sebetulnya ya habis itu baru di okeikan nah sistem dia akan berjalan mengeksekusi perintah perintah yang kita berikan kepada program nah sehingga akan muncul file baru secara otomatik dia akan muncul file baru dimana file lalu nya sudah ada UTM 48S ya sesuai dengan yang kita namakan dari oke kemudian kalau kita lihat propertinya properti nah ini akan berubah keterangannya menjadi 8 meter 8,30 8,36 meter ini adalah meter ini karena disini satuannya adalah meter nah linear unitnya adalah meter linear unitnya adalah meter terus ini adalah sistem koordinat nah koordinatnya itu ada yang yang di paling 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 atas gitu ya paling atas itu adalah pada 9 juta ya 9 juta sekian meter paling bawahnya adalah 9 juta 141 meter paling kiri paling barat ini yang paling timur adalah koordinat UTM dalam meter ini dalam meter posisi koordinat dalam meter ini ketika Anda mendapatkan peta situasi sungai peta situasi jalan dan ternyata koordinatnya berjuta-juta dan beratus ribu itu adalah UTM dan peta situasi hasil keukuran hasil keukuran topografi harus UTM tidak bisa menggunakan geografi koordinatis nah jadi prosesnya sama semua download kemudian semua Anda ubah menjadi UTM itu harus Anda lakukan semua nah setelah saya mendapatkan kemudian saya akan coba masukkan data rektur yang kemudian Saya sudah download, ini analog dengan proses tadi, sehingga Anda punya data seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya data 6 raster yang sudah saya cover proyeksinya, sudah saya analisis sistem koordinatnya, ini adalah datanya. Karena ini terpisah-pisah, per-belan, per-belan, per-kotak. Ini Anda harus gabungkan. Jadi data ini harus digabungkan menjadi 1 file, namanya join atau merge dari masing-masing raster. Kita harus gabungkan ini. Kalau kita mau menganalisis, kita harus gabungkan dulu. Menganalisis test, kita harus gabungkan dulu semua. Ini coba, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 data ini, 6 file ini, saya akan gabungkan menjadi 1. Caranya ada di tutorial, silahkan Anda nanti pelajari. Ini saya akan mencoba sampaikan bahwa caranya dengan menggunakan tools tersebut dengan... Nah, di sini ada tools ya. Tools di awal saya harusnya kasih tahu bahwa selain dari table of content, posisi dari layer-layer yang ada, Nah, ini juga kita bisa menggunakan akrobok. Di mana akrobok ini adalah semua perintah, semua analisis spasial ada di sini semua. Jadi, sorry, ini saya tadi belum sampaikan bahwa ini adalah akrobok. Akrobok, semua yang ada di dalam perintah-perintah itu ada di dalam akrobok. Nah, untuk menggabungkan data, itu di akrobok itu ada mosaik, namanya new, namanya saya lupa namanya itu. Nah, di data set, ada mosaik to new raster. Jadi, mosaik to new raster itu menggabungkan semua data raster ini menjadi satu raster. Nah, input rasternya silahkan Anda masukkan, satu-satu silahkan. Mau panggil juga ini satu-satu silahkan. Atau menggunakan cara yang lebih cepat, Anda blok semuanya, pilih. Pilihnya adalah dengan cara menekan shift ya, shift di keyboard, Anda tekan shift di keyboard. Pilih salah satu di atas, shift di keyboard, kemudian pilih yang paling bawah, akan terpilih seperti itu. Shiftnya Anda lepas. Ini tarik, masukkan ke input raster. Nah, ini ditanya sama dia, output lokasinya mana? Output lokasinya mana? Kita buka. Kita akan simpan di mana? Output lokasi berarti folder ya. Output lokasi itu adalah folder. Jadi, kita akan simpan di folder 2304-2002. Ini foldernya saja. Ini baru foldernya saja. Nah, baru di sini ada tulisan raster dataset name with extension. extension. Silahkan Anda masukkan file name-nya. Saya coba bikin DEM gabungan. DEM rasik misalkan. Gabungan. Jangan lupa di sini with extension. With extension artinya dengan menambahkan extension-nya. Nah, extension-nya tadi saya sampaikan bahwa saya akan menggunakan IMG. Saya akan menggunakan IMG. Extension-nya adalah IMG. Extension-nya adalah IMG. Kemudian, sudah itu baru di sini. Nah, di sini, pixel-nya Anda lihat 8 bit unsigned. 8 bit unsigned. Default-nya ya. Nah, kalau 8 bit unsigned, dia hanya ada nilainya antara 0 sampai 255. Nah, sedangkan di klasik itu gunung itu sampai dengan 1.400an. 3.000. Sampai dengan 2.000 meter di atas temukan laut. Jadi, kalau kita menggunakan 8 bit unsigned, ini kurang tepat. Dan akan salah. Sehingga yang kita pilih adalah 16 bit unsigned. Antara 0 sampai dengan 65.000. Tetapi juga ada batimetri. Ada topografi, telepasi yang ada di bawah muka laut. Jadi, tidak 0. Tapi ada yang minus. Oke, kita ubah menjadi 16 bit sign. 16 bit sign itu adalah dari minus 32.000 sampai dengan 32.000 nilainya. Jadi, yang akan kita gunakan adalah 16 bit sign. Kita gunakan 16 bit sign. Nah, seperti ini. Yang lainnya, kecuali yang ini. Number of band 1. Band-nya adalah kita ambil satu. Yang lainnya adalah default. Jadi, yang Anda ubah tadi adalah output location. Nama file-nya. Kemudian pixel type-nya. Ini penting sekali. 16 bit sign yang kita gunakan. Dan number of band. Kita ambil satu. Ya. Kita ambil satu. Baru kita okekan. Nah, sehingga data yang enam itu akan menjadi satu data. Akan menjadi satu data. Itu data demgabungan. Ini agak membutuhkan waktu lama ya. Oke. Nah, baru si datanya sudah digabung oleh sistem. Berarti yang ini sudah tidak digunakan lagi. Ini sudah tidak digunakan lagi. Bisa Anda tuntang. Hilangkan checklist-nya. Atau Anda remove juga. Kan sudah tidak digunakan, Anda remove saja. Nah, sehingga Anda berhasil membuat suatu peta gabungan. Ya. Peta gabungan. Nah, namanya peta. Nah, masalahnya di dalam layar kita juga. Layar ini. Ini masih disifat decimal degree kan? Ya. Ini masih berupa data yang decimal degree. Nah, si layarnya. Si apa namanya, peta kerja kita. Kita harus ubah sesuai dengan proyeksi kita. Sesuai dengan lokasi kita. Jadi, si layarnya itu kita bisa ubah. Peta kerja kita kita bisa ubah menjadi peta yang sifatnya, yang mempunyai koordinat yang sesuai dengan layar kita. Nah, caranya kita ubah. Nah, di layarnya itu klik kanan. Klik kanan property atau double click. Nanti akan keluar data frame property. Di mana data frame property ini kita pilih yang koordinat sistem. Nah, koordinat sistemnya. Kita pilih yang sesuai dengan layar kita. Layar kita. Dengan gabungannya. Bisa pilih disini. Sesuai dengan layar ini. Sesuai dengan layar ini. Atau Anda bisa rujuklah ke bawah. Proyeksi. UTM. Terus. Proyeksi 1984. Dan shorten. Kemudian 48S. Anda bisa buat seperti ini. Nah, setelah Anda mendapatkan datanya seperti ini, kita baru menganalisis. Apa ini apa sih? Nah, ini ada keterangannya. Yang paling tinggi adalah 2002. Berarti ini gunung paling tinggi. Terus yang paling rendah adalah minus lima. Disini ada minus lima. Ada daerah yang di bawah permukaan laut. Kalau misalkan Anda mau rubah-rubah. Namanya simbologi untuk merubah warna. Simbologi. Ini ada classify misalkan. Saya akan bagi menjadi sepuluh kelas. Sepuluh kelas dari elevasi. Terus ini kan ada decimalnya sampai dengan berapa angka di belakang decimal. Ini bisa kita rubah. Label. Format labelnya kita rubah. Number of significant digitnya kita rubah menjadi tiga, empat misalnya. Jadi ada empat digit. Seperti ini. Jadi berubah. Dan warnanya. Ini ada color ramp. Warnanya. Misalkan dari rendah ke tinggi. Terus kasih. Ini adalah bentuk dari peta dam. Di mana yang semakin biru itu semakin dalam. Berarti kalau ini. Kalau saya zoom. Ini semakin biru semakin dalam. Berarti ini sungai. Nah ini berarti ini sungai kan. Nah kalau sudah seperti ini. Sebetulnya Anda bisa menggelenasi batas das manual. Dengan mengandalkan peta dari dam ini. Ya. Peta dari dam ini. Bagaimana caranya. Misalkan. Kita lihat titik tingginya. Oh ini titik tingginya di sini nih. Ya ini titik tingginya di sini nih. Ini ke sana nih. Terus dari sini. Dari sini dari atas. Oh ini paling tinggi di sini. Oh berarti ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini bisa aja ya. Silahkan. Tapi ini kan sudah menggunakan data spasial ya. Kita menggunakan data spasial sebagai proses spasial untuk menjenerasi batas das. Nah kalau Anda ingin tahu posisinya bener nggak sih yang kita download itu sesuai dengan kode serial. Ini Anda bisa melihat peta dasarnya. Peta basemapnya. Namanya peta basemapnya. Ad basemap itu ada imagery. Imagery itu adalah peta citra. Jika kita menggunakan peta citra dari online gitu ya. Yang kita download. Yang kita analisis. Apakah sudah betul. Ini akan muncul. Ini akan muncul base map world imagery. Peta citra dunia. Ini akan muncul. Nah posisi kita sudah betul. Jadi posisi kita berada di lokasi yang tepat. Nah ini perlu kita hilangkan ya. Peta dam kita. Terus kita zoom. Ternyata di sini ada sungai besar. Namanya sungai Ciulan. Ini ada sungai. Terus kita overlaikan dengan ini. Nah sama ya posisinya ya. Sungainya sama. Berarti memang ini sudah tepat. Jadi si dam kita sudah tepat. Ini hanya sebagai tampilan saja ya. Jangan nyala terus. Karena berat. Dia online ke internet gitu. Dan akan memakan kuota Anda. Akan memakan memori Anda juga gitu. Nah setelah ini baru kita menganalisis batas dasnya. Tutorial ada ya. Caranya ada di tutorial. Saya akan coba menganalisis batas das dari data dam. Jadi saya menerangkan data dam itu hampir 1 jam. 1 jam. Menerangkan data dam itu seperti apa. Prosesnya seperti apa. Padahal kalau Anda download kemudian ke bunga itu di bawah 5 menit selesai. Di bawah 5 menit selesai. Kemudian Anda menganalisis batas das itu di bawah setengah jam. Selesai gitu. Untuk beberapa das. Atau di bawah 10 menit ya. Di bawah 10 menit itu delinasi batas das dari mulai download data sampai dengan batas das. Itu sebentar. Itulah powerfullnya yang namanya analisis spasial. Beda kalau Anda harus mengumpulkan data yang sifatnya data lama, peta lama, peta manual, peta analog. Anda analisis. Lama sekali prosesnya. Ini kita hidup di dunia digital. Makanya ideologi juga harus menggunakan ideologi digital. Tidak bisa menggunakan data yang lama lagi. Karena semua data itu sudah provide. Dan provide-nya adalah secara digital. Jadi Anda harus memahami disini. Oke. Ini saya akan coba menganalisis batas das. Saya perlihatkan di tutorialnya ada di halaman berapa. Saya lupa. Delineasi. Delineasi. Nah. Kalau. Oke. Delineasi itu adalah istilah untuk menganalisis batas das. Namanya delineasi. Ini teorinya silahkan baca. Nah. Yang saya akan jelaskan bahwa prosesnya dalam menganalisis batas das itu sebetulnya adalah menganalisis data DEM. Ya. Menganalisis data DEM. Nah. Ini data DEM-nya. Sudah kita dapatkan. Sudah kita olah. Kemudian sudah kita tentukan sistem koordinat. Yang paling penting sistem koordinat. Sistem koordinat sudah pas. Nah. Ini adalah data DEM. Kemudian langkah selanjutnya dari data DEM ini kita hitung flow direction. Arah-arah aliran. Apa itu arah aliran? Hal itu adalah setiap sel, setiap kotak yang ada dalam DEM kita. Itu dia mempunyai arah aliran yang kemana. Condongnya sih ya. Kalau ada air dia akan kemana. Namanya flow direction. Bisa ke barat, timur, utara, selatan. Ya. Barat daya, timur laut, tenggara. Nah itu adalah arah aliran. Kemudian kalau sudah ada arah aliran. Ini sing. Sing itu adalah apakah ada lubang untuk kehilangan air di sana. Atau ada sumber air yang bisa hilang. Jadi kalau ada lubang, ada sumur misalkan ada lubang dan sebagainya itu sing. Tapi ini, sing ini sih. Saya akan skip ya. Dari flow direction akan saya masukkan ke flow akumulasi. Ya. Dari flow direction saya akan masukkan ke flow akumulasi. Ini memang flow ini. Ini yang advance ya. Nanti kalau mau ambil TA, misalkan 2 pun tidak dengan saya. Mau konsultasi. Kekat dengan data DEMnya, silahkan. Saya terbuka ya. Jadi kalau dengan saya. Tugas akhirnya dengan perliminnya siapa. Kekat dengan air ya. Atau terkait dengan jalan. Ada kesulitan di DEM. Jadi data spasial dan data GIS. Kehubungi saya saja. Saya akan coba selesaikan masalahnya. Ini memang advance ya. Tidak akan saya berikan di sini. Jadi flow direction saya akan langsung masuk ke flow akumulasi. Di mana flow akumulasi ini adalah gabungan. Namanya akumulasi. Terakumulasi. Jadi terjumlahkan. Jadi semua arah-arah aliran itu akan terjumlahkan. Akan dijumlahkan. Diakumulasikan. Kemudian menjadi suatu aliran sungai. Nah flow akumulasi ini nantinya menjadi data yang bisa Anda gunakan sebagai acuan. Untuk menghitung stream order. Order sungai. Kemudian merubah dari data raster menjadi data faktor. Jadi Anda nanti punya jaringan sungai. Yang sudah berbasis spasial. Kemudian faktor. Berupa garis. Nah dari flow akumulasi ini. Baru Anda bisa menentukan snap power point. Nah snap power point ini adalah flow length juga bisa Anda tentukan. Flow length itu adalah panjang aliran terpanjang. Jadi trase atau alur yang paling panjang yang menentukan yang merupakan sungai utama dari suatu catchment. Dari suatu dash. Namanya flow length. Kemudian ada snap power point. Snap power point itu adalah titik dari outletnya. Misalkan saya punya dash seperti ini. Ini saya hapus dulu. Saya punya dash seperti ini. Saya punya jaringan seperti ini sungai. Disini ada sungai lagi. Disini ada sungai lagi. Nah saya akan membuat dash disini. Nah titik outputnya disini. Berarti kan dashnya kesini. Dashnya kesini. Dashnya kesini. Saya coba dulu. Berarti ini dashnya kesini nih. Ini dashnya kesana. Nah ini dashnya misalkan. Nah titik ini adalah snap power point. Itu adalah snap power point. Nah baru dari snap power point. Baru kita klik water shape. Nah water shape nya adalah ini. Nah ini adalah water shape. Batas dashnya ini. Jadi simpel ya. Data dem sudah ada. Flow direction kita analisis. Ada flow akumulasi kita analisis. Dari sini. Anda bisa langsung kesini juga bisa. Langsung kesini bisa. Langsung kesini bisa. Langsung kesini bisa. Langsung kesini bisa. Atau Anda membuat dulu stream order. Feature. Streaming. Kita akan coba sampaikan hari ini. Kemudian ini bisa. Selesai. Pertama adalah. Pertama adalah. Tadi apa. Pertama adalah. Flow direction. Flow direction. Oke. Oke. Nah modulnya. Itu di akubo. Itu ada disebut dengan modul hidrologi. Nah modul hidrologi itu berada di spasial analis. Memang saya tadi di awal juga mendekatkan bahwa kita adalah. Hidrologi berbasis spasial. Maksudnya analisisnya analisis spasial. Jadi disini ada analisis spasial tools. Spasial analisis tools. Disini ada. Kata hidrologi. Jadi si ACMEP itu sudah memberikan hidrologi. Ada modul hidrologi. Ya. Sebetulnya teman-teman ya. Sebetulnya. Modul hidrologi itu ada yang lebih advance lagi dari ini. Tapi saya kasih dulu yang sifatnya basic. Jadi kalau Anda sudah mengacu pada PBA. Kemudian tugas akhir. Saya akan kasih yang advance lagi. Ada apa namanya. Modul yang lebih praktis gitu. Modul yang lebih ringan gitu ya. Untuk menganalisis batas jelas. Tapi ini adalah teori dasarnya. Ini teori dasarnya. Ini harus Anda pahami. Oke dari hidrologi. Langsung kita masuk ke flow direction. Flow direction. Double click. Kemudian Anda masukkan datanya. Datanya adalah dem gabungan dari. Dem gabungan. Kemudian output flow direction raster. Ini silahkan Anda simpan di mana. Saya tekankan. Satu folder dengan data demas. Terus kasih namanya flow. Underscore dia. Flow direction. Artinya biar Anda tahu. Biar Anda tahu ya. Oh file si raster ini tuh flow direction. Kalau Anda bikin nama satu. Terus kemudian nama file nya satu, dua, tiga. Itu tidak akan menggambarkan datanya ya. Jadi kurang informatif. Nah kalau misalkan Anda klik flow direction. Berarti ini adalah data dari hasil dari flow direction. Jangan lupa ketik. Ketik image. Extension file harus tetap ada. Di raster tetap harus menggunakan extension file. Extension file yang saya gunakan adalah .ind. Atau f'image. Save. Baru di oke kan. Dia akan mengkomputasi flow direction yang ada. Kita lihat hasilnya. Agak lama ternyata. Agak lama ternyata. Wah ini masih ada kesalahan. Saya ulang ya. Ada satu tahapan yang harus kita tempuh sebelum kita kesini. Saya balik lagi ke teori. Sebetulnya sebelum ke flow direction. Saya lupa. Memang sync tidak dilakukan. Tapi kita harus melakukan flow. Fill dulu. Fill. Saya lupa tadi. Fill ini baru. Harusnya dilakukan. Sebelum. Harusnya begini sebetulnya. Dari dem. Dari dem itu kita fill dulu. Baru kita analisis flow direction. Ini pengalaman sebetulnya. Ini pengalaman saya sebetulnya. Dari dem. Ke fill. Baru ke flow direction. Baru ke flow akumulasi. Ini coba kita lakukan ya. Karena itu gagal tadi. Nilainya. Nilainya salah. Harusnya tidak seperti itu. Dan sekali lagi. Kalau kita menganalisis batas das gitu ya. Kan ukuran sel kita kan 8 meter ya. Ini 8 meter ya. Ukuran selnya. Ini terlalu detail kalau untuk mengendelinasi batas das. Kita ubah aja ukuran selnya menjadi 15 misalnya. Atau menjadi 20. Atau menjadi 10 meter gitu ya. Kita ambil 15 aja ya. Kita ambil 15. 15 meteran gitu. Caranya begini. Sekalian kita melakukan fill ya. Sekalian melakukan fill. Kita fill dulu nih. Fill itu adalah untuk mengisi data-data raster yang kurang valid. Misalkan baca aja di teori nya. Misalkan di dalam suatu lingkungan ternyata ada data yang terlalu rendah. Misalnya rata-rata disitu plus 2, plus 3, plus 4, 2,5. Lalu ada yang minus 5. Satu sel. Atau dua sel. Sesuatu yang kurang pas gitu ya informasinya. Itu bisa direvisi oleh sistem menggunakan fill. Atau tau-tau disana ada yang elevasi 100. Harusnya rata-rata disana 2, 5, 3, 5 dan sebagainya. Atau ada 100. Nah itu di fill kan oleh. Sistem dibereskan oleh fill gitu. Sehingga tidak akan muncul lagi sesuatu yang seperti itu. Nah ini ya saya akan fill. Nah saya akan fill. Masukin datanya. Terus ini datanya akan saya simpan menjadi dem fill gitu ya. Detak img lah. Terus environment-nya. Nah baru disini. Saya akan merubah yang tadinya 8 meter menjadi 15 meter. Biar analisisnya tidak terlalu berat ya. Jadi kan agak lama. Nah untuk itu supaya tidak lama. Ukuran selnya kita terbesar. Yang tadinya 8 meter menjadi 15 meter. Ya oke kan. Ini ok. Ini ok. Ini ok. Ini ok. Dia akan mengeksekusi file-nya. Memang ini cukup lama gitu ya. Tergantung dari komputernya sebetulnya. saya punya dem yang baru demnya adalah demfil demfil ini menjadi dem acuan kita kita lihat sekarang properti ukuran selnya sudah 15 sudah 15 meter sekarang 15 x 15 meter terus ininya kolom dan rownya juga berubah kolom dan rownya berubah yang penting ukuran selnya berubah nah baru kita lakukan flow direction flow directionnya itu adalah datanya input datanya demfil ini ini sudah saya sambil anda di flow direction ini kita kasih angka 1 Anda tidak bisa merequest client sudah ada kalau di api harus kalau ini yang sama dikasih underscore misalkan 1 2 atau A B saya 1 flow direction 1 berarti yang flow direction yang yang ada itu yang salah ya tadi oke kan kita lihat hasilnya seperti apa ini lebih cepat karena ukuran selnya 15 meter nah ini benar nah sehingga akan muncul gradasi warna di anda sudah terlihat gradasi warna sudah sudah pak oke sudah pak nah sini baru ada yang sebut dengan flow direction ada angka 1 angka 2 angka 4 8 16 32 64 sampai 12 ini itu adalah arah mata angin ini arah mata angin coba kita lihat keterangannya nah nah ini keterangannya 1 2 4 nah kalau arah matanya itu 1 ke arah barat gitu ya ke arah timur 2 ke arah tenggara dan seterusnya ini adalah flow direction jadi angka itu menunjukkan arah mata angin nah seperti ini arah mata angin jadi kalau dia nah flow direction ini arah mata angin ini sesuai dengan warna jadi 1 2 4 8 16 32 64 dan 17 8 nah ini arah mata angin jadi angka-angka yang ini menunjukkan arah mata angin nah kalau sudah mendapatkan flow direction baru kita mengakumulasikan arah ala-alian ini ya menjadi satu arah menjadi satu beberapa sungai oke kalau misalkan kalau misalkan apis Anda tampilannya banyak dem banyak rasa seperti ini yang digunakan yang dinyalakan saya tidak lagi tidak menggunakan dem matikan saya ini untuk memperingan daya kerja prosesor Anda sama ram Anda kalau Anda dibuka semuanya ini akan berat ini akan berat buat prosesor sehingga akan mempengaruhi kinerja dari processing eksekusi yang Anda berikan ke prosesor ini Anda centangnya Anda matikan nah selanjutnya kita masuk ke flow akumulasi kita akan menggambungkan flow direction tadi menjadi suatu jaringan dalam kotak dialog coba Anda lihat ini ada perintah input flow direction jadi yang Anda masukkan adalah flow direction jangan yang lain jangan file yang lain flow direction Anda masukkan baru disini output akumulasinya Anda tulis saja flow ACC atau accumulation EMU yang lainnya default baru Anda okekan sehingga dia akan mengeksekusi flow akumulasi setiap sel dia akan jumlahkan ke sel di bawahnya kemudian dari sel itu jumlahkan ke sel di bawahnya sehingga terjadi anak sungai anak sungai di sebelah utara timur barat akan terakumulasi pada sungai utama nah ini adalah proses dari pro akumulasi dari mulai sel akan menjadi beberapa gabungan dari beberapa sel hasilnya hasilnya berupa jaringan sungai tidak lama ternyata apalagi kalau ukuransinya 8 8 meter x 8 8 meter ini sudah 15 meter x 15 masih relatif lama juga anda bisa sampai 30 meteran ambil saja ukuran selnya 30 x 30 apalagi kalau yang anda analisis dasnya cukup besar das besar itu cukup dengan 30 x 30 kalau 8 x 8 sangat mati bayangkan beginilah kalau 8 meter itu kan perbandingan 8 meter dengan 30 meter dalam satu das dengan ukuran yang sama dengan lokasi yang sama berarti si komputer akan menganalisis jumlah sel yang 8 meter dibanding dengan jumlah sel yang ukurannya 30 meter berarti kan banyak yang 8 meter jumlah selnya banyak yang ukurannya 8 meter dan dia akan menganalisis lebih lama dibanding menganalisis jumlah sel yang 30 meter itu perbedaannya kalau 8 meter dengan 30 meter atau dengan ukuran sel yang lebih besar nah ini agak lama 30 meter ya ditanggung mudah mudahan tidak ada masalah sambil menunggu ada yang ditanyakan silahkan sambil menunggu prosesnya selesai nanti ada tugas ya anda tugasnya adalah download data dari demnas kemudian analisis batas das lokasinya terserah anda minimum di download adalah minimum file yang di download paste demnya 6 6 belan seminggu lah digumpulkan minggu depan nanti saya sampaikan di e-learning tugasnya seperti apa kenapa saya tidak beri tugas karena untuk membantu anda untuk nilai akhir nanti kalau tidak ada tugas hasil UTS jeblok saya tidak bisa menolong tugas itu adalah salah satu alat saya untuk meng-up nilai anda supaya nilainya relatif baik ada yang bertanya kan tidak terima menolong Terima kasih. Terima kasih. Sebagian bisa, sebagian tidak. Ada kesulitan nggak dalam mengajaran UTS kemarin? Waktunya kurang, Pak. Waktunya kurang. Saya berapa soal sih? Tiga soal ya? Empat. Empat. Tidak apa-apa karena nanti ada pertimbangan ya? Ada pertimbangan. Ya makanya, apa namanya, nilai juga tidak saya ambil mutlak dari UTS dan UAS. Dari tugas juga ada. Ah, ini kok lama ya? Ya. 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 Alhamdulillah, akhirnya komplit juga. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasilnya blank warna hitam. Ini belum selesai ya? Ini blank warna hitam. Coba Anda lihat. Anda lihat bahwa dari mulai nilai 0, 0 itu adalah yang warna. Anda coba lihat yang di sini. Anda lihat di sini. Ini 0 adalah yang warna hitam. Sampai dia ke putih, itu warnanya sampai dengan jutaan. Artinya yang putih ini adalah, artinya semakin banyak, ini artinya ya, semakin warna putih, dia nilai sel, nilai ukuran selnya akan lebih banyak. Sampai dengan jutaan. Artinya ini adalah sumber utama. Jika Anda lihat, ini, 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 ini ada. Sebentar, ada di lain. Oke. Nah, ketika Anda lihat, ini warna putih, warna putih ini, warna putih ini, ini warna putih, ini menunjukkan sungai utama ternyata. Kadang dia nilainya paling banyak. Artinya, semakin banyak sel yang terkumpul dalam selnya, dalam sel ini, dia adalah sungai. Dan 0, 0 itu ada di sini. Kan pusing nih, kalau kita harus melihat 0, 0 ini kan, masih black-black hitam begini, pusing kan. Jadi, ini akan saya, akan saya set juga, namanya ada kondisional. Jadi, akan saya set, bahwa saya akan melihat, yang jumlah selnya adalah di atas sekian, yang di bawah sekian, yang 0, misalkan 1, 2, kita, saya akan, saya akan perlihatkan di, di raster saya. Jadi, ini adalah kondisional namanya. Kondisional, saya masukkan kondisionalnya adalah yang pro-akumulasi. Pro-akumulasi kondisional. Ya. saya akan menampilkan, data-data yang di atas 100 lah. Yang di bawah 100, yang nilainya di bawah 100, tidak akan saya tampilkan. Itu adalah fungsi dari kondisional. Jadi, sehingga, yang blank hitam ini, itu akan hilang. Nah, caranya, kalau ACC itu adalah sumber, sumber data rasternya, kemudian saya akan menggunakan expression. Saya akan mengetik ekspresi. Value, nilai, value, nilai, di atas dari 100 saja, yang akan saya tampilkan. Value di atas 100 saja, yang akan saya tampilkan. Atau, 100 terlalu kecil ya. Saya akan mengetikkan 200. Value yang di atas 200, saya akan tampilkan. Value di bawah 200 tidak akan saya tampilkan. Terus, input, true, raster, or constant value, saya akan ambil satu saja. Nah, baru di sini, output rasternya, saya akan simpan di posisi yang sama dengan yang lain tadi. saya akan simpan di, saya akan simpan di, namanya flow.acc underscore condisional. yang nyambung, yang nama kata itu biar nyambung. Jadi, low acc underscore condisional. Jadi, ini adalah condisional. Yang sudah saya set syaratnya. Syaratnya adalah, di atas 200, itu boleh tampil. di bawah 200, itu tidak akan tampil. Oke, di okekan. Kemudian, dia akan menganalisis, mengeksekusi condisional. Komplit. Baru yang flow accessnya Anda matikan, baru Anda akan melihat jaringan sungai. Kalau Anda zoom, zoom, nah ini adalah jaringan sungai. Ini adalah jaringan sungai yang berdasarkan data DEM. Kalau Anda overlekan dengan peta citra, betul enggak di sana ada jaringan sungai ini? Sesuai enggak dengan hasil kita? Nah, coba lihat. Sama ya. Jadi, jaringan sungainya terbentuk. Jadi, alur-alur yang ada pun, bisa terbentuk. Nah, seperti ini. Jadi, sudah terbentuk. Oke. Basemap-nya saya matikan. Nah, baru setelah, ini, waktunya 9 menit lagi, saya akan coba kebut. Saya akan membuat stream order. Stream order, itu adalah terbentuk dengan order sungai. Saya akan buat stream order. Nah, stream order, input stream rasternya adalah yang con, yang tadi con ini. Nah, ini input stream rasternya. Jadi, jaringan sungai yang sifatnya raster, saya masukkan. Kemudian, dia nanya lagi, input flow direction-nya. Jadi, flow direction-nya. kita akan masukkan ke sini. Kemudian, output-nya adalah, saya kasih nama, stream, sesuai dengan perintahnya, order, img.img, jangan lupa, .img. Nah, metodenya ada straffler, ini, kemudian ada yang metode strip. Ini nanti di, bisa saya sampaikan, nanti teorinya ya. Nah, ada straffler, saya pilih straffler, kemudian di oke-kan. dia akan membuat, updating stream order. Jadi, dia akan membuat, jaringan sungai, order ya, order sungai. Dari mana yang anak sungai, mana yang sungai utama. Kalau yang, flow access record, itu kan masih hitam semua ya. Hitam semua nilainya. Warnanya hitam semua, karena nilainya sama. Nah, kalau di order sungai, nanti warnanya akan berlainan, di mana itu anak sungai, di mana itu sungai utama, akan terlihat. selesai. Coba kita lihat, yang flow access icon pertama kita. Nah, stream ordernya adalah, seperti ini. Semat nomor 1 itu, itu adalah yang paling, kalau misalkan nomor 7, berarti itu adalah sungai utama. Nomor 7 adalah sungai utama. Nomor 7 adalah sungai utama. warna merah. Ya, sungai utamanya warna merah. Nah, ini akan terlihat, yang warna merah ini adalah sungai utama. Warna merah menjadi sungai utama. Nah, langkah selanjutnya adalah, saya akan membuat 2 das, 2 batas das, di sini. Ini kan sungai utama ya. Saya akan buat batas das di sini. Oke. caranya, selanjutnya adalah, menentukan snap for point. Caranya menentukan snap for point. Ini agak delay. Anda masih hadir kan? Atau sudah menghilang? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Boom! Kembali, Pak Hadir. Oke, 5 menit lagi nih. Nah, baru saya akan membuat, batas, titiknya, titik outletnya. Kalau saya zoom in, ya, zoom in, saya akan, menghitung 2, 2 sungai ya. Ini kan ada pertemuan nih. Ada pertemuan. Ada pertemuan sungai. Ini sungai utamanya nih. Ini sungai utama. Ini anak sungai ya. Saya akan membuat, 2 batas. Pertama adalah, batas yang di, ke anak sungai di sini. Nah, caranya, itu di drawing, kalau Anda belum ada drawing, di update, di update-up mapnya, ini klik kanan gitu ya. Di sini ada drawing. Nah, draw. Klik draw, nanti akan keluar seperti ini. Drawing. Nah, untuk menentukan titik outletnya, ini cara saya sebetulnya, kalau di, di tutorial lain mungkin berbeda. Ada yang menggunakan akar talong, dan sebagainya. Kalau ini cara saya lebih mudah. Nah, saya akan membuat suatu titik, namanya marker. Jangan lingkaran ya. Jangan lingkaran. Tapi, marker. Marker itu adalah titik ya. Poin. Marker, saya pilih marker, kemudian saya pilih di sini. Saya akan lihat batas dash kalau titik outletnya di sini. Satu lagi. Saya akan membuat batas dash titik outletnya di sini. Jadi ada dua. Nah, dua aja lah. Dua saja. Saya akan membuat batas dash yang ke sini sama yang ke sini. Seperti apa. Nah, dua ini, kemudian, ini semua tutorial ada di tutorial ya. Nah, si dua marker ini, kemudian saya block. saya block gitu. Saya pilih, saya pilih, kemudian, klik drawing, convert. Convert. Nah, kalau Anda membuat dari drawing, misalkan saya buat dari sini. Ini kan drawing nih. Sembarang ya. Nah, sembarang. Nah, ini disebut dengan grafik. Disebut dengan file grafik, inputan grafik ya. Namanya inputan grafik. Nah, inputan grafik ini, nah, ini disebut dengan inputan grafik. Nah, ini bisa dipindah-pindah. Karena grafik ya. Karena grafik. Nah, supaya tidak bisa dipindah-pindah, ini juga bisa dipindah-pindah nih. Padahal kita ingin tetap, ini fix di sini. Nah, penempatannya itu harus pada kotaknya. di mana kotak ini ukurannya 15x15. Ini harus pada kotaknya ya. Nah, ini kita pilih, kemudian drawing, convert dari grafik menjadi feature. Kita convert dari grafik menjadi feature. dan kemudian di sini, use the same code as data misalkan. Atau di, sistem koordinatnya, saya akan sesuaikan dengan sistem koordinat pro ACC. Atau yang lain kan sama. Terus, disimpan di mana nih? ini saya akan simpan di, kemana nih? plan ajar. ini, 2021. logi. Nah, ini adalah titik outlet. Nah, saya akan simpan titik outlet. Kemudian, ini automatically delete. Jadi, si grafiknya tadi, yang tadi marker, itu akan otomatis delete dan menjadikan SAP. Jadi, jadi feature. Nah, feature ini dah jadi SAP. Di okeikan. Nah, jadi si titik ini tidak akan lagi bergerak. Dia akan muncul di, table of content. Table of content akan muncul, titik outlet. Nah, ini menjadi acuan kita. Nah, baru kita masuk ke, snap for point. Snap for point adalah, menggabungkan, titik yang tadi kita buat, titik outlet kita buat, dengan flow akumulasi. jadi si data kita, akan dimasukkan, ke dalam flow akumulasi. Nah, input sekarang, input raster, atau feature point-nya. Nah, ini si point-nya kita masukkan. Ininya, feed aja. Nah, ini baru input flow akumulasi. Bukan yang con, tapi yang akumulasi. Input akumulasi raster. Jadi, yang dimasukkan adalah flow akumulasi. Bukan yang conditional, tapi yang flow akumulasi. Karena masukkan. Baru di sini, output raster-nya, saya akan buat, snap, point aja lah, ing. Selalu menggunakan dot ing. Kemudian, kalau saya, kalau anda silahkan. Oke. Nah, kemudian dia akan muncul, dua titik. Nah, coba kita lihat. yang tadinya marker, marker itu titik, dia akan berubah menjadi kotak. Nah, ini yang warna hijau, sama warna ungu, itu adalah hasil dari snap for point. Dari titik tadi, kita kombinasikan dengan flow akumulasi, dan posisinya ada di situ. Nah, setelah snap for point, ini langkah terakhir, penarikan water shade adalah, saya zoom out ya. Saya zoom out, biar nanti anda bisa melihat hasilnya. Saya zoom out. Nah, baru kita hitung water shade-nya. Kita hitung batas dash-nya. Namanya water shade. Caranya adalah, inputkan cloud direction, cloudier, anda masukkan sini, terus inputkan power point-nya, snap for point-nya ini. Masuk sini. terus output raster-nya, adalah water shade. Atau dash lah ya. misalkan. Titik tetap IMD. Masuk-kalanya ini mesti raster. Nah, baru dia langsung mendaliminasi batas dash. sehingga akan muncul. Nah, ini adalah dash, batas dash hasil dari delimitasi. kalau saya simpan, ini di atas. Oh, sorry. Ini di atasnya. Terus, ini ya. Sekarang, saya akan ini. kita sudah punya batas dash. ini anak sungai. Dan ini sungai utama, yang warna coklat sungai utama. Nah, dari sini, anda bisa hitung luasnya. Caranya bisa begini. Klik kanan, property, source. Ternyata untuk yang ini, ini ada dua ya. Ada dua. Bisa klik kanan, open attribute. ini ada count 230. Saya coba buka Excel ya. Nah, ini ada 2.300. kemudian ini anak sungai ya. Ini sungai utama. Ini anak sungai. Terus, ini adalah jumlah cell. Jumlah cell. Account itu, kalau anda lihat di sini, kan datanya count ya. Count itu adalah jumlah. yang terhitung ya. Jadi yang si ini ya. Si ini, si 0 ini. Dia tuh yang ini kan. Jumlah selnya adalah 2 juta atau 2 juta ribu. Terus yang ini, yang ini tuh hanya 444 ribu. 444 ribu. Dimana ukuran selnya berapa? Tadi ukuran selnya adalah ukuran selnya adalah 15 x 15. Ukuran sel kita adalah 15 x 15 meter. Jadi kalau kita mau hitung luas, mudah sekali. Tinggal ini, jumlah ini dikalikan dengan 15 x 15. meter persegi. Berarti ini luas. Meter persegi. Atau kalau saya akan buat menjadi hektare, ini dibagi 1 x 4. Atau 5. 10.004 ya. Ini hektare. Sama. Atau kalau saya dengan kilometer persegi, ini dibagi 1 juta. Ini dibagi 1 juta. Dapat seperti itu. mudah. Atau ini anda rubah si raster ini. Ini kan masih raster ya. Nah, si raster ini anda rubah menjadi ada konversi dari raster from raster to polygon. Dari raster menjadi polygon. Rasternya itu yang analisis das ini. kemudian saya akan rubah menjadi das. Batas das. Jadi, SHP ya. polygon. Okekan saja. Dia akan merubah jadi. Nah, akan merubah menjadi jadi. Wah, cuma 1. Sorry, sorry. Ininya, nah ini kan terpilihnya 1 ya. Silasiannya ini dijulangkan dulu. Nah, ini salah nih. Saya ulang ya. Raster to polygon yang ininya input raster dan ininya batas das revisi misalkan. dia akan membuat batas das secara nah, ini yang raster tidak usah tidak diperlukan lagi. Nah, ini baru ini kita punya simbologi ada 2 das nih. Ada 2 das gitu ya. Nah, ini bisa di 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 bahasa Sunda mah. Ini bisa di per bagus gitu ya. Apa namanya? Simbologinya gitu. Seperti ini. Ini juga kan ini juga. Karis-karisnya saya ubah menjadi ini. Nah, ini batas das. Terus, di sini juga Anda bisa hitung 3 menit lagi sebenarnya. saya akan hitung luasnya. Luas dalam hektare misalkan. Nanti ini Anda pelajari ini. Saya ajarkan ini minggu depan. Saya hitung luasnya. Luasnya dalam hektare. Dapat ini segini. Kok beda sama di atas? Sama. Sama ya? Sama ya? Sama ya? 100 dan 500 100 dan 51 sama ya? Nah, setelah ini baru Anda bisa lihat. Saya akan coba kemudian ada satu puls lagi yang surface. Ada Tillshade. Kemudian ini sebagai jembil saya buat tampilan lakukan bumi setelah 3 dimensi saya tampilkan ini. Nah, kemudian stream order seperti ini. Nah, Anda bisa lihat bahwa ini adalah lakukan muka bumi. Lakukan muka bumi kemudian ini batas dashnya yang ini secara spasial hasil dari analisis spasial. Beda jika Anda menggunakan metode manual. Tidakkan presisi seperti ini. Ini presisi ya, tepat sekali ya. Sesuai dengan kondisi yang lain. Nah, ini adalah kuliah untuk hari ini. Sampai dengan jam 9 tepat. Saya mohon maaf karena ini agak panjang. Mudah-mudahan ini berguna buat nanti dan minggu depan kita lanjutkan bagaimana menganalisis hujan wilayah dengan menggunakan dash hasil dari spasial. Oke, saya rasa cukup ya. Karena waktu sudah jam 9. Terima kasih atas perhatiannya. Kuliah kelas hidrol saya tutup dengan wabilah hitopik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.